Halo para pecinta drama Vigilanti, mari kita bahas ending dari drama Vigilanti season pertama. Nam Yong Il akhirnya menemukan bukti tentang keterlibatan Neom Jai Hyuk dalam perdagangan narkobus yang dilakukan oleh Kim Sam Do setelah dia menemukan sebuah telpon sekalipakai yang digunakan dalam transaksi uang kripto yang dilakukan oleh Neom Jai Hyuk. Meskipun sebenarnya ini adalah taktik dari Jong agar Nam Yong Il menyelidiki Neom Jai Hyuk. Sayangnya, usaha Neom Yong Il untuk membongkar skandal yang dilakukan oleh Neom Jai Hyuk gagal total karena Neom Jai Hyuk menyuruh seorang anak buahnya untuk membunuh Neom Yong Il dalam sebuah kecelakaan yang direkayasa. Sedangkan Pak Bang sengaja menculik Chao Mirio untuk memancing agar Vigilanti muncul untuk menyelamatkan Chao Mirio sehingga dia bisa menghabisi Vigilanti. Namun, Jong punya taktik tersendiri untuk membuat Pak Bang dan Kim Sam Do saling bunuh dan membuka mata polisi bahwa orang inilah yang terlibat dalam skandal sewol yang melibatkan para pejabat tinggi kepolisian. Jong akhirnya memancing Kim Sam Do untuk menemuinya di sebuah lapangan sepak bola dengan iming-iming koin kripto yang akan diberikan kepadanya jika dia mau menyerahkan Chao Mirio kepadanya. Namun di sini, Jong sebenarnya sudah tahu kalau yang menculik Chao Mirio sebenarnya bukanlah Kim Sam Do ngelainkan Pak Bang. Namun, dia sengaja melakukan ini untuk membuat Pak Bang dan Kim Sam Do saling bunuh dan memancing munculnya Jo Con serta Yeom Jai Hyuk. Ketika sudah berada di lokasi stadion sepak bola, Kim Sam Do dan Pak Bang dibuat bingung karena semua orang yang datang ke tempat itu semuanya mengenakan pakaian hitam dengan tudung kepala menyerupai Vigilanti. Jong akhirnya berhasil menyelamatkan Chao Mirio dari anak buah Pak Bang dan menyuruhnya untuk melakukan siaran langsung dan Jo Hyun dan Yeom Jai Hyuk datang ke lokasi kejadian. Tak lama kemudian, Jo Hyun datang dan menyuruh para penjahat itu untuk menyerahkan diri. Sayangnya, tak satupun dari pihak Kim Sam Do maupun Pak Bang yang bersedia menuruti ucapan Jo Hyun dan mereka pun terus menyerang Jong dan Chao Mirio. Di sisi lain, pucuk pimpinan dari penjahat di drama ini yaitu Seok Tong Cheol yang saat itu bersama Yeom Jai Hyuk segera menyuruh Yeom Jai Hyuk untuk pergi menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Rupanya, ketangan Seok Song Cheol inilah aliran dana dari Kim Sam Do itu mengalir yang nantinya akan dia gunakan sebagai dana kampanye dalam pemilihan Presiden Korea. Meskipun strategi Yeom berjalan cukup lancar namun korban tetap saja jatuh ketika Min Seon Huk yang sudah tahu kalau Yeom adalah Sang Vigilanti ikut datang ke tempat itu dan menjadi korban perkelahian melawan Kim Sam Do sehingga dia pun akhirnya meninggal dunia. Sementara itu setelah kedatangan Yeom Jai Hyuk di lokasi kejadian, Kim Sam Do dan Pak Bang berusaha kabur dari tempat itu namun Jong dan Jo Hyun berhasil mengejar mereka. Lagi-lagi Jo Hyun meminta mereka agar menyerahkan diri. Namun Yeom Jai Hyuk yang datang ke tempat itu justru sengaja mengurung mereka semua di sana dan hendak menghabisi semuanya. Setelah perjuangan susah payah, baik Jong, Jo Hyun dan yang lainnya akhirnya bisa naik dari genangan air tersebut. Meskipun pada akhirnya hanya Jong dan Jo Hyun yang masih bertahan hidup. Asli, disini saya kesel banget dengan karakter Jo Hyun yang justru dibuat sengaja untuk mengulur waktu yang mengakibatkan nyawa Jong benar-benar di ujung tanduk. Kesel deh Esmin. Setelah kejadian ini, Choi Mi Ryo yang dimintai keterangan oleh polisi membenarkan kalau Min Seon Wook adalah sang vigilanti. Sedangkan Reom Jai Hyuk yang sudah mati diberikan penghargaan oleh Sok Song Cheol karena dianggap telah berjuang membasmi penjahat sampai akhir hidupnya. Hal inilah yang membuat Jong semakin kesal sehingga dalam pelantikannya sebagai polisi dia tidak mau mengucapkan sumpah jabatan. Dilihat dari tatapannya, Profesor sepertinya juga tahu kalau Jiung adalah vigilanti. Dengan masih menyisakan penjahat terbesarnya, apakah akan ada season 2 untuk drama vigilanti? Terima kasih telah menonton!